Dan masih tentang inovasi usaha, seorang warga terus mengembangkan permainan edukatif demi tumbuh kembang anak-anak bangsa. Baginya, mainan edukatif memegang peranan penting bagi perkembangan motorik dan imajinasi anak-anak. Beraneka ragam lupa terlintas sederhana. Di balik itu, fungsi mainan ini luar biasa. Jadi favorit anak-anak, mainan ini mampu merangsang tumbuh kembang mereka. Melatih sensor motorik halus hingga berkreasi sesuai imajinasi anak-anak. Mainan edukatif ini membantu metode pengajaran guru. Pengenalan huruf serta kosa kata menjadi lebih menyenangkan. Itu juga bisa untuk inspirasi anak. Contohnya dalam pembuatan, misalnya dalam tema rekreasi. Kebetulan yang tadi ini temanya rekreasi itu anak bisa berkembang, mengembangkan pikirannya dengan membuat tempat-tempat rekreasi, kendaraan yang dipakai, terus pantai itu juga bisa. Disinilah mainan-mainan edukatif itu dibuat. Di Kelurahan Harjo Sari, Kabupaten Semarang. Lewat kreasi Suparjan, produksi mainan edukatif terus berjalan selama 16 tahun. Suparjan memproduksi mainan edukatif dengan bahan dasar kayu mahoni. Walau ketersediaan bahan baku ini mulai jarang, proses produksi belum terpengaruh. Untuk jadi produk berkualitas, kayu mentah di oven selama 5 hari untuk menghilangkan getahnya. Kayu kemudian dipotong menjadi balok-balok kecil. Balok-balok ini dihaluskan untuk menghilangkan serat kayu yang berbahaya bagi anak-anak. Lalu dipotong, serta dibentuk sesuai dengan pola. Suparjan tahu betul kualitas produknya. Untuk itu, ia memperhatikan faktor keamanan, baik dari segi bentuk maupun warna. Ia menghindari bentuk bersudut agar tidak mudah melukai anak-anak dan menggunakan pewarna yang aman untuk anak-anak. Dengan kelebihan ini, produknya banyak digunakan oleh sekolah-sekolah dan kelompok bermain di Indonesia. Harga jualnya terjangkau, antara 15 ribu hingga 1,5 juta rupiah, tergantung tingkat kerumitan produknya. Untuk pasar lokal, akhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar saja. Terutama yang kami kirim itu dari ke Medan, Surabaya, kadang-kadang Papua, Korontalo juga pernah lancar masing. Terus Batang, Bali, hampir seluruh Nusantara pernah pakai produk saya. Di awal produksi, mainan edukatifnya mampu tembus pasar ekspor seperti Jerman, Belanda, Korea, dan Jepang. Namun kecanggihan teknologi Cina dan Vietnam membuatnya kalah bersaing. Kini, sambil terus berinovasi, Suparjan masih menjaga asa untuk kembali bersaing di pasar ekspor. Tim Leputan melaporkan untuk NET.